Halo semuanya, how to solve this form? Bagaimana kita bisa menyelesaikan bentuk ini? Dengan nilai X dan Y masing-masing adalah 4 dan 27. Cara yang paling gampang, kita ubah semua bentuknya jadi bentuk eksponen atau bentuk pangkat. Kita mulai dari X-nya, 4 bisa kita ubah jadi bentuk 2 pangkat 2. 27 bisa kita ubah jadi bentuk 3 pangkat 3. Kemudian kita lakukan perubahan bentuk pada pembilang. 7 X pangkat minus 3 per 2, bentuknya tidak berubah. Dikali akar pangkat 6 dari Y pangkat 5. Ini bisa kita ubah jadi Y pangkat 5 per 6. Ingat bentuk bahwa jika ada akar A pangkat M, akar pangkat N, maka bisa dirubah jadi bentuk A pangkat M per N. Ini adalah sifat eksponen. Kemudian kita berubah bentuk yang penyebut. Kita lihat bentuknya sudah dalam bentuk pangkat. Tinggal kita operasikan secara distributif saja. Ini kali ini, kemudian ini dikali ini. Jadi X pangkat 5 per 4 dikali X pangkat minus 2. Akan berubah bentuknya jadi X pangkat 5 per 4 ditambah minus 2 atau langsung ditulis minus 2. Dikurangi A6Y pangkat min sepertiga. A6Y pangkat min sepertiga dikali X pangkat minus 2. Kita bisa sederakan bentuk yang ini menjadi 5 per 4 dikurangi 2. Tinggal minus 3 per 4. Setelah itu kita tinggal substitusikan masing-masing nilai X dan Y-nya. 7 dikali X 2 kuadrat dipangkatkan minus 3 per 2. Dikali Y-nya adalah 3 pangkat 3 dipangkatkan 5 per 6. Per X-nya 2 kuadrat dipangkatkan minus 3 per 4. Dikurangi 6 dikali Y-nya 3 pangkat 3 pangkat minus sepertiga. Dikali X 2 kuadrat pangkat minus 2. Kita lanjutkan dengan menyederhanakan bentuk-bentuk pangkat ini. 2 kuadrat dipangkatkan 3 per 2. Pangkatnya adalah dikalikan sesuai sifatnya. Jadi tinggal 7 kali 2 pangkat minus 3. Dikali 3 pangkat. 3 dikali 5 per 6. 5 per 2. Dibagi 2 dikali minus 3 per 4. 2 pangkat minus 3 per 2. Dikurangi 6 dikali 3. Pangkat minus 1 dikali 2 pangkat minus 4. Kita lanjutkan dengan memodifikasi bentuk ini. Dan ini dikeluarkan 2 pangkat minus 3-nya. Jadi bentuknya adalah 7 kali 2 pangkat minus 3. Dikali 3 pangkat 5 per 2. Kita biarkan tetap dulu. Per 2 pangkat minus 3. Kita keluarkan. Yang di dalam kurung isinya tinggal. 2 pangkat 3 per 2. Karena minus 3 ditambah 3 per 2. Akan sama dengan minus 3 per 2. Dikurangi 6 dikali 3 pangkat minus 1. Dikali 2 pangkat minus 1. Karena minus 4 dikurangi minus 3 adalah minus 1. Sesuai sifat dari bilangan eksponen. Kita lanjutkan untuk menyederhanakan bentuk 2 pangkat minus 3. Dan 2 pangkat minus 3. Sehingga kita dapatkan bentuk yang lebih sederhana. 7 dikali 3 pangkat 2. Dikali kita modifikasi ini. 3 pangkat setengah. Per bentuk ini adalah 2 dikali 2 pangkat setengah. Dikurangi bentuk yang ini adalah 6 dikali 1 per 3 dikali 1 per 2. Nah, sudah kelihatan bahwa 6 bisa disederhanakan dengan minus 3. 1 per 3 maksudnya dan setengah. Tinggal nilai 1. Bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi yang lebih sederhana lagi. 7 dikali 9 dikali akar 3 per 2 akar 2. Yang ini dikurangi 1. Kemudian kita bisa rasionalkan bentuk penyebutnya dengan mengalihkan sekawan. 2 akar 2 plus 1 per 2 akar 2 plus 1. Langsung kita kalikan saja. Ini biarkan tetap 63 dikali akar 3 dikali 2 akar 2. 6 atau tetap bisa kita tulis jadi bentuk ini untuk melihat potensi bisa disederhanakan. 2 akar 2 dikali akar 3. Ditambah akar 3. Oh, sepertinya bentuk akar 3 ini tidak perlu kita kalikan dengan masing-masing dengan melihat pilihan jawaban yang mungkin ini. Kita kembalikan ke bentuk semula akar 3-nya. Tidak perlu dikalikan. Tetap ada di luar. Ditambah 1. Oke. Per 2 akar 2 dikali 2 akar 2. Jadi, 8 minus 1 plus 1 jadi minus 1. Nilainya ini adalah 7. Dan 63 bisa disederhanakan dengan 7. Tinggal 1. Dan di sini tinggal 9. Maka kita sudah dapat bentuk. Jawabannya adalah 9 akar 3 dikali 1 plus 2 akar 2. Manakah pilihan jawaban yang tersedia? Jawabannya adalah yang B. Begitu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.